Selamat pagi P5 Obedience dan P5 Excellence. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian tetap semangat dan sehat selalu ya. Nah hari ini Miss Eka akan menjelaskan materi tentang diagram lingkaran. Perhatikan contoh berikut. Soal pertama, perhatikan diagram lingkaran dari data olahraga kesukaan 60 siswa kelas 5 SD. Ada bulu tangkis sebanyak 35%, renang 20%, basket 30%, dan tenis 15%. Yang ditanya adalah, tentukan banyak siswa yang menyukai renang. Nah sebelum kita menghitung, cek dulu data yang sudah diketahui di soal. Nah disini terdapat seluruh siswa ada 60, dan yang ditanya adalah renang. Oke selanjutnya, setelah kita menentukan data yang diketahui, kita buat daftar. Jadi seluruh 60 siswa, karena seluruh maka persentasenya adalah 100. Yang ditanya adalah renang, persentasenya adalah 20%. Nah selanjutnya, kita kali silang. Sehingga didapatkan renang sama dengan 20% dikali 60, dibagi 100%. Ingat, jika ada 0, kalian bisa sederhanakan. Jadi coret 1, 0 di atas, bawah juga coret 1, 0. Atas coret 1, bawah coret 1. Nah untuk simbol persent, juga kalian bisa coret. Sehingga yang tersisa adalah 2 dikali 6 dibagi 1, sama dengan 12. Jadi banyak siswa yang menyukai renang adalah 12 orang. Soal kedua, perhatikan diagram lingkaran dari data warna kesukaan siswa kelas 5 SD. Ada biru sebanyak 20%, kuning 40%, hijau 25%, dan merah 15%. Jika banyak siswa yang menyukai warna merah, nah ini kita tandain, warna merah 30 orang, maka banyak siswa yang menyukai warna kuning. Yang ditanya adalah warna kuning. Nah selanjutnya, kita buat daftar data yang sudah diketahui. Jadi merah sebanyak 30 orang, pada diagram lingkaran diketahui persentase merah adalah 15%, jadi disini 15%, kemudian kuning 40%. Selanjutnya, kita lakukan perkalian hilang. Sehingga didapatkan kuning sama dengan 40% dikali 30 dibagi 15%. Nah simbol persentnya bisa kita sederhanakan. Nah jadi tinggal 40 dikali 30 dibagi 15, sama dengan 80. Jadi banyak siswa yang menyukai warna kuning adalah 80 orang. Soal ketiga, perhatikan diagram berikut. Diketahui pisang singkong 15%, jagung 20%, dan padi 40%. Jika luas kebun seluruhnya adalah 80 hektare, luas kebun yang ditanami pisang adalah ke. Nah yang ditanya adalah pisang. Seperti biasa, karena kita akan mencari luas pisang, maka persentase pisang harus diketahui. Tapi di soal belum diketahui, maka kita cari terlebih dahulu. Caranya, persentase pisang sama dengan 100% dikurangi 40%, dikurangi 15%, dikurangi 20%. Nah 100 ini didapat dari satu lingkaran penuh. Sedangkan 40, 15, 20 adalah bagian selain dari pisang. Jadi sama dengan 25%. Selanjutnya kita daftar data yang sudah diketahui. Seluruh 80 hektare, karena seluruh, maka persentasenya adalah 100. Pisang 25%. Selanjutnya kita lakukan perkalian hilang. Sehingga didapatkan pisang sama dengan 25% dikali 80, dibagi 100%. Nah ini simbol persen, bisa kita coret 0, juga bisa kita coret 1. Nah sehingga untuk menghitung tinggal 25 dikali 8, dibagi 10. Sama dengan 20. Sehingga kesimpulannya, luas kebun yang ditanami pisang adalah 20 hektare. Soal keempat, perhatikan diagram lingkaran dari data warna kesukaan siswa kelas 5 SD. Ada biru 20%, kuning 40%, hijau 25%, dan merah 15%. Nah jika banyak siswa seluruhnya adalah 60 orang, maka selisih banyak siswa yang menyukai warna kuning dan hijau ajalah. Oke, seperti biasa. Yang ditanya adalah selisih. Apakah persentase selisih sudah diketahui? Belum. Maka step pertama yang harus kita lakukan adalah mencari persentase dari selisihnya. Nah jadi tinggal kita kurangi persentase kuning, dikurangi dengan persentase hijau. Sama dengan 40%, dikurangi 25%, sama dengan 15%. Nah selanjutnya kita daftar data yang sudah diketahui. Yaitu seluruh 60 orang atau 60 siswa, karena seluruh, maka persentasenya adalah 100. Yang ditanya selisih, persentasenya 15%. Selanjutnya tinggal perkalian silang. Sehingga didapatkan selisih sama dengan 15% dikali 60, dibagi 100%. Nah simbol persentanya bisa kita coret. 1 0 di atas kita coret, 1 0 di bawah kita coret. Sehingga yang tersisa 15 dikali 6, dibagi 10. Sama dengan sembi 9. Kesimpulannya, selisih banyak siswa yang menyukai warna kuning dan hijau adalah 9 orang. Nah sampai sini penjelasan tentang diagram lingkaran. Semoga bisa dipahami dengan baik. Sampai jumpa.